Saya Deniko, untuk teman-teman yang lagi pengen beli TV, menurut saya harus ada fitur-fitur ini. Pertama yaitu DVB-T2, karena saat ini siaran TV lokal semua sudah serba digital. Dan harus ada fitur DVB-T2 baru bisa menangkap siaran TV lokal secara digital. Lalu kalau bisa, untuk saat saat ini belinya Android TV saja, guys. Jangan beli Smart TV lagi. Karena kalau teman-teman belinya Smart TV lagi, nanti pasti ada kesan nanggungnya. Mau nonton Netflix nggak bisa, mau nonton Disney Hostal nggak bisa, mau nonton video nggak bisa. Jadi kesannya nanggung. Lalu yang ketiga harus ada fitur audio out. Karena dengan fitur ini, untuk teman-teman yang suka nontonnya secara rame-rame, teman-teman bisa pakai tambahan speaker lagi. Jadi nontonnya makin enak. Lalu yang keempat, ya sudah pasti harus ada Wi-Fi ketika teman-teman sudah beli Android TV. Terus, kalau bisa, harus ada Bluetooth-nya, guys. Karena fitur Bluetooth ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang misalnya tinggal di kosan, tidak pengen mengganggu tetangga kalian, teman-teman tinggal konekin TWS saja ke TV kalian. Dan teman-teman bisa menikmati TV dengan suara yang sekenceng apapun, tanpa mengganggu tetangga kalian. Dan untuk mendapatkan TV seperti itu, sekarang sudah tidak mahal lagi, guys. Contohnya, TV ini yang baru saja saya beli seharga Rp 1,8 jutaan. Ini saya beli sendiri, tidak di Enos manapun. Dan langsung saja, biar nggak lama, kita langsung unboxing TV yang saya beli seharga Rp 1,8 jutaan itu. Di sini saya kasih lihat dulu, untuk invoice-nya saya beli di Changhong Official Shop di Shopee dengan harga Rp 1,8 jutaan. Karena kemarin di bulan Agustus, dia lagi flash sale dengan harga yang cukup miring, guys. Dan kebetulan saya juga lagi nyari, makanya saya langsung beli saja. Untuk kelengkapannya, teman-teman sudah pasti mendapatkan TV-nya. Terus ada remote-nya. Nah, ini remote-nya benar-benar panjang banget dan sangat komplit. Ada satu tombol yang langsung ke Netflix. Ada satu tombol yang langsung ke Prime Video. Jadi, lebih praktis. Dan juga di remote ini sudah ada voice assistant. Jadi, teman-teman bisa langsung ngomong lewat remote ini. Bisa langsung connect ke TV kalian. Lalu, sudah pasti ada kitab-kitab, buku petunjuk, dan kartu garansi. Untuk tampak depan TV-nya seperti ini. Dia untuk frame bezel untuk layarnya memang cukup tebal. Tidak frameless banget. Jadi, ini masalah selera. Teman-teman, apakah keberatan dengan frame yang agak sedikit tebal dibandingkan dengan TV-TV lainnya di rang harga yang sama? Tetapi, keunggulannya di TV Changhong ini ada HDR10-nya, guys. Dan saya tes di YouTube dan benar fiturnya itu ada dan nyala. Dan untuk kuatis display-nya ketika nonton video HDR, memang ini tidak vivid-fivid banget. Tapi untuk warnanya ini kayak terkesan natural. Untuk shadow-nya juga cukup bagus. Dia tidak gelap. Jadi, menurut saya so far ini sudah cukup enak dilihat. Untuk sebuah TV di rang harga Rp 1 jutaan saja, guys. Lalu, untuk penampakan belakangnya seperti ini. Di sini yang agak disainkan adalah colokannya. Dia nyatu sama TV-nya. Tetapi, untung kabelnya ini panjang. Di sini keterangan untuk daya watt-nya hanya 45W. Dan meskipun di sini ada keterangan Dolby Audio, kualitas suaranya tetap biasa saja, guys. Namanya TV, jangan berharap panjang untuk speaker dari TV. Dan di sebelah kanannya ini banyak colokan, guys. Paling atas sini ada lubang headset. Terus ada Audio Out. Ini fitur yang sangat penting banget. Lalu ada RCA. Lalu sudah pasti ada colokan antena. Dan ini sudah support DVB-T2. Terus ada HDMI 3 biji. Yang satu itu HDMI sudah support untuk speaker yang sudah pakai HDMI, guys. Lalu ada colokan LAN. Dan ada satu buah USB 2.0. Android TV Changhong ini RAM-nya cuma 1GB dan storage-nya 8GB. Tetapi yang bisa dipakai hanya kisaran 4GB-an saja. Menurut saya jangan install aplikasi banyak-banyak ke TV ini. Kita harus tahu diri juga. Karena secara performa TV ini memang tidak ngebut-ngebut banget. Dibilang cepat banget juga nggak. Dibilang lelet banget juga nggak. Performanya ini ya tidak seperti kayak handphone lah, guys. Tidak bisa sekali pencet langsung jalan. Tetap ada sedikit jeda. Tapi itu nggak masalah. Memang Android TV ya seperti ini performanya. Jadi sudah pasti ini TV worth it banget. Apalagi harganya sudah di bawah Rp 2 juta. Teman-teman hunting saja. Jangan beli pas di harga normal. Belinya pas dia lagi flash sale saja. Karena dia sering flash sale, guys. Dan flash sale itu di kisaran Rp 1,9 jutaan. Nah teman-teman kalau lagi pengen lebih murah ya teman-teman pakai voucher dari Shopee atau dari Toppet. Jadi tinggal pandai-pandai teman-teman saja ya. Yang jelas kalau bisa dapatnya di bawah harga Rp 2 jutaan ini sangat worth it banget. Karena sudah fiturnya sudah sangat komplit banget. Benar-benar segini saja unboxing dan review saya terhadap Changhong L32 G7 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam TV Morty.